Hai ragam nusantara kali ini berada di blog kaum lubuk desa Selajambe kebupaten kuningan kami akan membahas tentang pengolahan dari pandan atau dalam bahasa latinnya adalah pandanus pohon pandan di daerah ini sering dimanfaatkan untuk membuat kerajinan anyaman di tempat ini kerajinan yang berbahan baku daun pandan hanya mengerjakan dalam bentuk samak atau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan tikar Jumatin salah seorang pengrajin yang di tempat ini secara turun-temurun mengerjakan pembuatan kerajinan tangan yang berbentuk tikar dan beliau mengolahnya dari awal pengambilan daun pandan sampai menjadi sebuah tikar keberadaan anyaman daun pandan menjadi tikar di tempat ini sudah turun-temurun semenjak pakai bui cuma atin dahulu tuturnya kali ini Regam Nusantar akan membahas proses pembuatan bahan baku daun pandan menjadi bahan jadi untuk pembuatan tikar di dalam bahasa Sunda bahan baku pembuatan tikar disebut dengan putihan terima kasih Hai atuh mayangnya lu bulan sekali di alatnya lima kali hari ada mengalami pengen seruannya tiluk kali ngalagi Oh misak kali ngalah nasur bisa kali ngalah menang seruat tiluk kali ngalagi Anggess berarti mau pada sekedik-sekedik ya anak-anak ayah sebarabata wak ayo kebona kebohonate kabeh dan nate anu tiluk nguiteh dalapanlas bata dalapanlas bata watina dalapanlas bata isok yang ingin sebaraha hulai sama mundi dama sama ada dihitung para orang-orang sekitar kena tilukulahak tilukuluh atau 40 walah 40 halain sebarawa Argana sebaraha tilulimak tilulimak uh Oh itu pilumaya ya wak sekitulah alhamdulillah ayah kayaknya aku ada yang tegaknya eh 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 engan nyamnalami ya wak ya udah diital sawaruh ya hari tas dialakya terus dikuma wak tas dialakya tadi tuktuk dicucuk 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 disuakan terus ngga kenging moe dipaut terus kenging dipaut dikulub terus dikulub dikulub terus dikulub dikulub lebih kebodas karena tidak diputihan sampai dianyam langsung dianyam bukan Mm keraak dipaut keraak dianyam setiaping ad insan terus kita ngelak terus dikulub yang tim dikulub hoho案 terasak kira penyelenggara kita perish paling gembira Dalam proses pembuatan bahan baku anyaman atau putihan Di sini memakan waktu selama 4 hari Itu pun kalau terik mataharinya bagus Setelah daun pandan dikumpulkan dan diikat menjadi satu Baru bu Jumatin akan mengukurnya Ukurannya 1,5 meter sampai 2 meter Sesuai dengan ukuran daun pandan yang ada Kadang ada yang lebih pendek daripada itu Ini adalah hari pertama ya Semuanya kita mengikuti pembuatan bahan baku untuk anyaman Setelah daun pandan diukur sesuai dengan ukuran untuk ikar Baru kita melakukan tahap berikutnya Ini adalah proses nyucuk Nyucuk adalah memisahkan antara cucuk dengan daun pandan Dengan cara dicubit dan kemudian ditarik ke bawah Yang belum profesional ini sangat berbahaya Karena duri dari daun pandan ini sangat tajam sekali Perlu ketelitian dan juga kehati-hatian Kalau tidak tangan menjadi taruhannya Separa meter ukuran nanti wak Ayahnya lewis tak? Semeter setengahan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! mengikuti Ibu Jumatin untuk melakukan proses atau tahapan berikutnya dan ini disebut dengan nyuakan atau juga mencetak kalau dalam bahasa Indonesia dengan ukuran tertentu itu yang ngerana nyuakan ya Pak nyuakan cuma alat ngecingnya ayah dipasar ngecewak ada amal dah ayah dipasar Oh ayah dipasar yaitu orang bentuk masyarakat yang ada melahan berarti untuk alatnya sendiri ini banyak di pasar tradisional di daerah kami karena di pasar kami tahu bahwa ada komunitas dalam pembuatan sama jadi menyediakan alat tersebut kemudian kalau dibuat sendiri pun ini sangat mudah sekali ya pengirsa ini adalah proses nyuakan dari pandan yang akan menjadi kutihan kutihan ya ini bentuknya seperti ini dengan ukuran yang ada yang tadi di tunjukkan dan nanti proses berikutnya adalah setelah ini apa wak tas etan wak di paud woi ini di paud di paud kemudian di poe dan seterusnya di klub atau digodok ya masih panjang prosesnya habis di klub di keem ya habis digodok di keem dulu kemudian dijemur ya wak wak lagi jemur nanti menjadi putih ini sekarang masih hijau nanti setelah dijemur menjadi putih kemudian kalau udah putih ini dikerok lagi di paud lagi ya wak di paud lagi kemudian baru di hanya menjadi sebuah tikar kita lanjut nanti ke proses berikutnya untuk durinya ini bisa dijadikan untuk pupuk dan akan hancur dalam waktu satu bulanan selamat menikmati selamat menikmati di hari ketiga hasil dari cetakan atau paudan bahan baku untuk pembuatan tikar ini kita jemur terlebih dahulu beberapa jam supaya menjadi lemes lemes itu mungkin halus lah tidak gampang patah itu mungkin artinya ya kemudian setelah dijemur bahan anyaman ini dikerok supaya lebih halus lagi alat krokannya ini terbuat dari bahan sederhana yaitu kaca mana cingringnya kacanya kita udah hati-hati-hati tapi ini ini paut kita yang berhati-hati-hati setelah proses pengrokaan bahan anyaman ini direbus selama setengah jaman berhati-hati-hati berhati-hati berhati-hati kacanya tiham wanginya enak mulu ini pandan yang habis direbus hasilnya seperti ini kalau dekat ini terasa wangi kemudian merebusnya dengan menggunakan tungku dengan kayu bakar kita rebus pandan yang berikutnya seperti itu terang rebus lagi sekitar setengah jaman sampai matang ini tahap pemprosesan pandan menjadi sebuah putihan dan nanti dibuat menjadi ikar kita lanjut ke tahap berikutnya nanti setelah direbus tadi kemudian pandan direndam di dalam air selama satu malam setelah setelah direndam selama satu malam sekarang siap untuk dijemur hari yang keempat daun pandan untuk bahan anyaman ini siap untuk dijemur penjemur oke pemirsa penjemurannya seperti ini saja sangat sederhana sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bahan anyaman yang mulai kering ini akan berubah warna dari tadinya hijau menjadi putih dan nanti akan menjadi putih sekali ketika sudah kering selamat menikmati selamat menikmati oke pemirsa inilah proses dari pembuatan putihan pembuatan putihan dari awal sampai akhir ini nanti akan menghasilkan sebuah bahan pembuatan samak yang bentuknya seperti ini oke warnanya putih dan setelah ini masih ada proses lagi dalam pembuatan samaknya oke sudah laporan dari kami terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa lagi di lain kesempatan Haji Jahar di channel melaporkan terima kasih 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 terima kasih